30 September itu memang di sepanjang yang saya ketahui di tulisan-tulisan ataupun sejarah negara kita memang ada satu peristiwa yang bisa dibilang puncak ya lalu apakah ada teman yang satu ini dibalik kerjainan G30 SPKI? teman-teman mana? yang sebelah kiri tadi? oh yang sakit hati nanti cuma di akhir di akhir di akhir di akhir di akhir dan dia menjadi lebih menarik lebih menarik nah lalu pak ya mungkin dong misalkan seandainya memang betul PKI yang melakukan gerakan 30 September tanpa ada sebabnya kira-kira apa pak sebabnya sehingga terjadinya kalau memang kan teori siapa dalam kalau berbicara dalam kita tidak akan ada habis-habisnya membicarakan hal tersebut karena memang itu debatable ya jadi sebuah perdebatan yang tidak ada ujungnya kenapa tidak ada ujungnya karena ini pentingnya pemahaman kita tentang wawasan sejarah kadang-kadang kan kita itu kadang-kadang saya curhat nih pak kadang-kadang saya suka suka risih sama orang yang yang tidak peduli sama sejarah ya saya suka risih makanya saya buat konten itu tentang sejarah di channel saya karena memang siapa sih orang yang tidak yang tidak punya sejarah hidupnya artinya kalau kita hubungkan dengan hal ini bangsa Indonesia mudah lupa atau dilatih untuk lupa mudah lupa dan mudah tidak peduli terhadap masa lalu padahal kan menurut saya masa lalu itu adalah cermin untuk seberapa jauh mengukur kita kesuksesan di masa depan ketika kita lebih cermat dalam memahami sejarah hidup kita kalau secara pribadi maka kita akan lebih cermat menganalisis tindakan-tindakan apa yang kita perlukan untuk memperbaiki hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu yang membuat kita mengalami kegagalan sehingga di masa depan kita tidak akan mengalami kegagalan lagi nah sebagai sebuah bangsa kita juga harus mempunyai pemahaman bersama bahwa emang sejarah itu penting sejarah bangsa kita itu penting dan kita harus kritis terhadap fakta-fakta sejarah yang belum terungkap demi jati diri bangsa kita dan ketika kita sudah mengenal jati diri bangsa kita seutuhnya baik itu sejarahnya buruk kelam ataupun sejarahnya yang ya baik ya kita harus terima sebagai pelajaran nah terkait dengan PKI tadi dengan apakah kata Pak Eki sejauh mana kalau memang itu dalangnya adalah tokoh-tokoh PKI di Indonesia memang kalau melihat pergerakan pergerakan PKI dalam menguasai sebuah negara memang mereka itu menggunakan cara-cara yang revolusioner berbeda dengan pergerakan dari paham blok barat kalau blok barat kan kalau orang-orang barat blok barat dalam penyebaran paham mereka terhadap negara-negara dunia ketiga itu gitu mepene ngereketek balisare gitu kan tapi kalau pergerakan orang-orang sosialis komunis itu lebih frontal yaitu dengan menggunakan cara-cara revolusioner seruang-seruang ya baik revolusioner tapi tersutur kita bisa mengambil contoh dua kejadian revolusioner pergerakan komunis yang pertama kalau revolusioner di Uni Soviet kan itu dari atas Vladimir Lenin itu dari atas kalau konsep yang diajarkan oleh Markisme sama Pedarik Angel itu kan yang harus yang harus melakukan pergerakannya itu adalah bottom up dari bawah jadi dari bu dari akar rumput namun kalau Lenin dari atas orang-orang borjuisnya dulu orang-orang elitnya jadi semacam tanda kutip istilahnya bisa dibilang kudeta gitu kan jadi ada dua konsep revolusi dalam sistem pengambil lalihan kekuasaan yang secara politis ekonomi dan sosial budaya dipaham komunis yang saya ketahui yang pertama tadi dari bawah yang kedua dari atas nah di Indonesia sendiri mungkin kan mungkin tadi kita berbicara sebelum kemerdekaan memang tadi ada gambaran memang mereka orang-orang Indonesia yang memang terpapar karena memang ingin berjuang memerdekakan Indonesia tapi bottom up tapi setelah kita merdeka kan tujuannya sudah merdeka tapi kenapa komunis masih ingin mengambil alih kekuasaan kan gitu berarti ini sudah lain lagi tujuannya kan sudah lain lagi tujuannya berarti memang mereka ingin kekeh sekuat tenaga bagaimana Indonesia itu berada dalam cengkraman komunis dan menjalankan sistem ketatanegaraan ala komunis markisme seperti Korea Utara China Vietnam Kuba dan yang lain itu jadi kalau kita ambil dari sudut pandang teori bahwa peristiwa G30 SPKI itu ada ada yang dalamnya itu orang-orang komunis Indonesia memang mereka terlibat tapi apakah G30 SPKI itu sesuai yang sudah direncanakan mereka atau belum waktunya itu baru saya tanya kenapa harus tanggal 30 tidak 28 29 apakah ini kecelakaan dari apa yang mereka rencanakan kira-kira gimana Pak kira-kira yang sudah Bapak temui kan ini seperti puzzle karena kita berbicara sejarah ini tidak pernah habis banyak sisi banyak sudut pandang yang bisa kita lihat nah menariknya barusan apakah ini memang yang sudah terkonsep dari awal atau ini manuver improvisasi ini kan orang-orang yang bisa dikatakan kalau tidak terlalu kasar yang berpaham komunis berpaham yang terpapar ajaran markisme di Indonesia memang berbeda-beda pergerakannya dan mereka juga berbeda-beda cara pergerakannya jadi di tubuh komunis Indonesia juga mereka mempunyai beberapa pusi beberapa beberapa apa namanya perbedaan cara berjuang tapi satu tujuan sama masalah satu tujuan atau tidaknya kita tidak tahu ya karena kita harus tanyakan kepada yang bersangkutan walaupun sudah mati ya maksudnya setidaknya satu pimpinan juga tentu seperti ada yang beranggapan bahwa Tan Malaka itu komunis tapi komunisme ala Tan Malaka dengan komunisme ala Muso itu sangat jauh berbeda sehingga ketika ada pemberontakan di 1926 masih di kepemerintahan Belanda itu Tan Malaka tidak mau ikut campur kemudian pemberontakan 48 di Madiun Tan Malaka juga tidak setuju tidak setuju nah itu kan dalam artian cara pandang dalam mempraktikan paham komunis di Indonesia juga tokoh-tokohnya berbeda-beda berbeda-beda jadi kalau kita berbicara apakah komunis dalam mutlak di balik peristiwa 30 SPKI kita tidak bisa menghakimi sepenuhnya karena memang dari pergerakan mereka juga berbeda-beda bahkan Tan Malaka kan mendirikan partai sendiri partai murba karena memang tidak ideologi dengan cara PKI sudah menarikkan ini Pak saya teringat salah satu buku itu sudah menyatakan mengatakan akan adanya gerakan tersebut kepada legend Soeharto pada saat itu tapi kan Soeharto santai saja sebetulnya saya tidak terangkap takut salah takut salah memang secara garis besar ada yang beranggapan bahwa peristiwa G30 SPKI ini to dalang dibalik semua ini adalah orang-orang PKI orang-orang komunis TNI di Sam Hamarujama Musho Untung Abdul Latif Suparjo dan yang lainnya Aman Saripudin tapi di sisi lain ada juga yang mempunyai teori Insinyur Soekarno terlibat terlibat kita buka saja ya kita belajar sejarah bukan untuk mengulanginya tetapi untuk mengambil sebuah hikmah untuk perjalanan kita ke depan jadi tidak apa-apa sikit-sikit saja kemudian teori yang lainnya saya juga punya bukunya Soeharto Soeharto adalah dalang dibalik G30 SPK kemudian karya Salim Said juga salah satu profesor profesor Salim Said itu pengamat politik dan pengamat militer beliau juga memberikan pandangan yang cukup tajam bahkan salah satu dalam bukunya intinya adalah tadi PKI sebetulnya sudah merencanakan ingin mengadakan sebuah gerakan yang revolusioner di Indonesia apakah dengan cara kudeta dalam tanda kutip ataupun revolusioner dari bawah namun apakah betul itu yang direncanakan itu 30 September atau memang orang-orang PKI punya tanggal yang lain itu kan sedangkan kalau tanggal itu semacam sebuah letusan dari berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia kemudian kalau kita lihat dari sudut pandang Salim Said beliau berargumentasi kalau saya tidak salah kenapa itu terjadi karena memburuknya kesehatan Insinyur Soekarno ketika Insinyur Soekarno sebagai seorang pemimpin yang mengontrol negara sepenuhnya setelah dekret presiden 5 Juli 1959 1959 mengontrol ketatanegaraan Indonesia dengan dekret presidennya bahkan beliau menyalahi undang-undang dasar sendiri dengan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup Soekarno juga di dalam sidang PBB di New York itu memberitakan kepada dunia internasional bahwa paham Indonesia atau arah ideologi Indonesia ada sedikit perubahan yang tadinya ideologi Pancasila menjadi Nasakom nasionalis komunis agama itu terlihat bahwa Soekarno juga mulai mungkin terpengaruh terpengaruh dari para pengawal pengawal dan para penasehat penasehat yang banyak orang-orang yang berpaham PKI tapi kita tidak bisa juga menyalahkan Soekarno karena Soekarno itu menurut saya seorang nasionalis tulen kalau menurut saya seorang nasionalis tulen yang dia ingin merampul seluruh rakyat Indonesia apapun itu paham sedangkan PKI menjadi sebuah pertimbangan Soekarno kenapa harus dirangkur karena kata tadi Pak Eki anggota PKI itu tahun 1965 itu 3,5 juta kemudian gerwani sama petaninya itu organisasi sayap PKI 9 juta kemudian organisasi buruhnya 3,5 juta organisasi pelajarnya CGMI 3 juta jadi kalau di total pengikut PKI yang aktif yang aktif sama yang aktif di organisasi sayap itu sekitar 20 juta otomatis Soekarno kalau saya jadi Soekarno otomatis Soekarno bagaimana tidak dirangkur punya masa sebanyak itu secara politik menguntungkan secara politik menguntungkan bahkan pada waktu itu Soekarno punya ambisi lain ganyang Malaysia punya ambisi lain ganyang Malaysia tentu butuh dukungan butuh dukungan dari tokoh-tokoh PKI selain juga kita tidak bisa menyampingkan dari tokoh-tokoh agami seperti NU karena memang itu sudah menjadi sebuah keharusan sebagai penduduk muslim terbesar di Indonesia Masumi juga representasi dari NU nah yang jadi pertanyaan justru dari saya itu Republik RRC memberikan hibah 100 pucuk senjata 100 ribu pucuk senjata 100 juta pucuk senjata senjata jenis cung kepada Indonesia nah itu kan awal dari awal dari timbulnya kontravensi kalau istilah sosiologinya kita ambil istilah sosiologinya timbul kontraversi kontravensi kontravensi itu adalah bintik-bintik saling curiga mencurigai diantara pusi-pusi kekuatan-kekuatan politik di Indonesia khususnya semakin kesini tahun sebelum G30 SPKI terjadi itu kecurigaan antara angkatan darat sama PKI sama PKI nah dari sana kan akhirnya orang-orang PKI tidak menginginkan tidak menginginkan kepemimpinan Indonesia setelah Sukarno kan tadi Sukarno sakit tidak menginginkan diambil alih oleh angkatan darat dan angkatan darat juga tidak menginginkan sama kan gitu tidak menginginkan sehingga terjadi friksi di sana terjadi friksi ya menarik Pak namun tentu ini adalah hal yang baru bagi saya khususnya dan saya yakin juga bagi seluruh pemirsa ini hal baru karena kita sering hanya melihat sejarah komunis di Indonesia ini dalam satu sisi saja tidak mengungkap dari sisi-sisi yang lain nah selanjutnya Pak setelah nah ini kita bayangkan saja G30 ini sudah terjadi dan setelah itu maka muncullah yang dinamakan Super Semar nah saya membayangkan bagaimana bisa Bung Karno itu menandatangani surat perintah sebelah Semar ketika memang isinya itu sangat menguntungkan salah satu pihak katakan seperti itu menurut saya kalau kalau menurut saya sebetulnya Super Semar itu bukan satu-satunya kunci kekuatan dari Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dalam tanda kutip yang mengambil alih kekuasaan secara konstitusional tentunya secara konstitusional karena disetujui oleh MPR pada waktu itu bukan kedeta sebetulnya itu bukan satu-satunya karena memang kalau kalau isi Super Semar yang asli saya juga belum bisa baca belum tahu tapi kalau salinannya kan kalau salinannya itu bukan bukan pemberian apa namanya bukan bukan pemberian alih kuasa kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto tapi pemberian wewenang untuk memberantas atau untuk menertiban keamanan di masyarakat tapi kan itu menjadi titik awal nah itu jadi titik awal kekuatan Soeharto untuk bergerak sama Sarwa Ebi Wibowo untuk bergerak membasmi maksud saya gini pak secara kondisi secara kondisi apa mungkin saya tadi Bung Karno ini bukan manusia kaleng-kaleng bukan manusia kaleng-kaleng yang ketika tahu isi ya kita beranggap saja bahwa yang asli Super Semar yang asli itu yang sering kita baca karena kita juga belum tahu yang seperti apa isinya namun ketika isinya seperti itu apakah mungkin Bung Karno menandatangan itu tanpa sebuah ancaman ataupun hal yang lainnya mungkin karena mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang lainnya di Indonesia karena kekuatan-kekuatan politik di Indonesia bukan hanya PKI walaupun kita sudah bahas tadi kenapa alasan Soekarno merangkul PKI tetapi juga ada kekuatan-kekuatan yang lain di Indonesia yang Soekarno juga sudah bisa mengkalkulasinya bahwa itu sebuah kekuatan seperti kekuatan mayoritas muslim kemudian orang-orang nasionalis kemudian orang-orang nasionalis yang berpaham kanan ataupun orang-orang nasionalis yang berpaham kiri atau juga dari tekanan dunia internasional yang tadi jadi kemudian kondisi Soekarno juga semakin memburuk sedangkan situasi di Indonesia lagi kacau pada waktu itu saya saya justru mengambil sisi kusnudonya terhadap Soekarno ya saya sudah mungkin Soekarno ini waktunya memberikan wawonan gitu kan melimpahkan wawonan yang cukup yang cukup krusif yang cukup berat gitu kan untuk daripada terjadi pertumpahan darah secara tapi kan emang terjadi meskipun itu karena itu memang di luar prediksi Soekarno jadi konsep awal tidak diceritakan pembantaian 500 ribu orang komunis itu kan belum itu nanti pembantaiannya iya maksudnya jadi tidak ketika nyodorkin sepersemar tidak diceritakan konsepnya diceritakan tapi mungkin ceritanya yang bagaimana gitu kan kan secara sisi kemanusiaan ya secara sisi kemanusiaan ini tidak adil tidak adilnya tadi 10 orang dibalas 500 ribu orang 500 ribu orang lebih tapi kan itu bukan bukan ranah Soekarno Soekarno itu hanya sebatas pengendali dan sebatas apa namanya pemberi pemberi wawanan kalau teknis di lapangannya kan tergantung yang mendapatkan wawanan apakah dengan ini bahwa yang memiliki wawanan tersebut nah kita masuk ke teori yang ketiga kan tadi teori yang pertama memang mutlak ini adalah pelakunya PKI teori yang kedua ada keterlibatan Soekarno teori yang ketiga keterlibatan Soeharto sebagai ujung tombaknya sebagai leader di depannya walaupun di belakangnya juga banyak tokoh-tokoh yang mendukung nah sebetulnya itu kalau menurut bukan menurut saya ini kalau menurut sebagian literatur dan para analisis yang berpendapat bahwa Soekarno itu yang terlibat karena ada beberapa perwira ketika zaman Soekarno yang memang dilatih dididik di Amerika di bawah gemblengan CIA kemudian secara mungkin secara sembunyi-sembunyi atau kamuflasi mereka juga menyebarkan paham-paham bagaimana cara karena ini sebetulnya dua kekuatan dunia yang sedang saling ingin menguasai Indonesia dari blok barat sama blok timur mereka itu semuanya bermain tapi ini yang harus dijadikan pelajaran tapi mereka bermain bersih dalam artian yang bertumpah darah itu orang Indonesia sendiri nah ini yang harus kita jadikan pelajaran jangan sampai politik David dan impera Belanda atau politik adu domba di Indonesia itu terjadi lagi di zaman sekarang dan itu benih-benihnya sudah terlihat Pak makanya saya tertarik saya bongkampret makanya saya tertarik untuk membahas ini dari sisi yang lain karena PKI terlihat PKI ini sering kita dengar lagi ketika momentum politik hari ini dan itu dikhawatirkan akan menjadi babak baru tapi karena ada teori perubahan sosial yang disebut dengan teori siklus nah disini justru pentingnya sejarah jangan sampai teori siklus itu terjadi di negara kita dimana teori siklus itu adalah tragedi yang buruk-buruknya saja terulang jangan sampai seperti itu nah peristiwa G30 SPKI ini harus dijadikan pelajaran oleh kita jangan sampai kita mudah terprovokasi apalagi sekarang di zaman digitalisasi yang informasi menyebar luas ya bebas kita harus kalau istilah agamanya harus tabayun kan harus mengkonfirmasi kebenaran dari berita yang kita terima dan dibandingkan dengan berita-berita yang lainnya apakah betul atau tidak setidaknya kita akan berimbang setidaknya berimbang nah pada akhirnya saya mengambil jalan tengah saja ya mengambil jalan tengah saja bukan saya mencari aman tapi justru memang keterbatasan pengetahuan saya dan juga ingin keamanan tapi kalau ya karena kita kan tidak bisa membuat sebuah kesimpulan yang kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya kalau saya amati justru peristiwa G30 SPK ini yang menjadi sebuah peristiwa kelambang sakita itu sebetulnya adalah dalangnya mereka dan korbannya kita bukan saya bukan kamu bukan dia bukan dia tapi mereka mereka dan kita mereka dan kita itu artinya dua kekuatan dunia yang saling memperbutan kekuasaan bangsa Indonesia rakyatnya dan para politisi politisinya menjadi pion-pion sebahagian ada juga sebahagian yang sadar akan hal itu namun tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya jadi kalau kita mengambil istilah Pahri Hamjah ataupun Anismata maaf bukan berarti saya bebas bukan berarti saya mendukung partai mereka tapi lebih cocok saya sangat lebih cocok memang ini adalah residu residu dari perang dingin Uni Soviet dan Amerika jadi semacam istilah Sunda buntut maung katemuluhan buntut maung kacepretan jadi perlu teman-teman ketahui bahwa pasca berakhirnya perang dunia kedua tahun 1945 itu barat dan timur ini saling merebutkan kekuasaan negara-negara baru seperti contoh konkretnya di Vietnam Vietnam selatan sama Vietnam utara kan hampir saja dan sampai detik itu sampai detik sebelum terjadi lagi 30 SPKI kan Indonesia non-blok tidak barat tidak timur jadi dirong-rong dan fakta unik tadi fakta unik yang belum saya sampaikan apa bukti keterlibatan orang-orang barat merongrong Indonesia salah satu buktinya adalah pemberontakan PRRI Permesta itu salah satu bukti bahwa negara-negara blok barat juga ingin menguasai Indonesia kembali baik secara 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 apa namanya secara politis bukan berarti menjajah secara konvensional seperti dulu bukan itu buktinya kan pemberontakan PRRI Permesta itu dalang-dalangnya memang Westerly SOMO Kiel dan teman-temannya itu adalah orang-orang orang-orang blok barat dapat bantuan dari mereka persenjataannya oke menarik dan sangat menarik dan akan terus menarik pembahasan seakan kita membahas G30 SPK ini tidak akan pernah habis karena kita terbatas oleh saksi sejarah ya tentunya dan juga keterbatasan lawasan kita jadi kita sering saja ya dan keterbatasan keberanian kita karena tidak ada jamanan keselamatan meskipun ya meskipun lah tapi menariknya teman-teman bisa saya yakin ada hal baru yang bisa diambil oleh teman-teman dari perbincangan ini dari sisi mengenal komunis atau PKI di Indonesia lebih lebih luas bukan berarti bukan berarti kita kita apa partisipan tersebut bukan simpatisan bukan tapi ini hanya sebagai wawasan saja untuk kita untuk berjadikan pembelajaran bahwasannya semua sejarah kelam di Indonesia ini jangan sampai terulang kembali terakhir Pak barangkali ada pojangan pepatah untuk kita semua dalam rangka merawat kebinekaan dalam rangka merawat kebinekaan ya bagi teman-teman kita diusahakan harus selalu belajar objektif dalam memandang berbagai persoalan dan kita juga harus belajar bahwa memandang sebuah persoalan itu agar objektifitas kita terjaga dalam artian objektif itu bukan berarti abu-abu bukan berarti abu-abu tetapi kita mencari data-data dan perbandingan perbandingan apa yang kita temukan dari sudut pandang yang lainnya sehingga kita lebih objektif dan berimbang ketika ingin membuat sebuah sudut pandang ketika apa yang kita dapatkan dari berbagai sudut pandang pemikiran dari para sumber akhirnya kita akan menemukan kebijaksanaan di sana cukup pak siap terima kasih dan sebagai closing statement dari saya siapa dalam dibalik G30 SPKI mereka terima kasih dan korbannya siapa kita kalau aja kali ini oke terima kasih sekali lagi pak firman telah berkenan hadir di ikro channel barangkali pak firman punya facebook instagram instagram firman php oke facebook kemudian youtubenya firman historical project silahkan di kunjungi kita juga akan berbincang di sana dan berdiskusi di sana jangan lupa di subrek karena ketika senyum itu sodako dan hari ini subrek adalah sodako terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambur langsung